Ablasi Sungai Batang Pasaman, Nagari Ayagadang, Kabupaten Pasaman Barat, semakin parah. Bahkan bibir sungai semakin dekat dengan permukiman. Terlebih pada musim penghujan, ketika volume air sungai meningkat, gerusan air tersebut semakin menjadi-jadi. Menurut keterangan warga, ablasi telah terjadi selama 4 tahun terakhir. Selain mengikis daratan, ablasi juga meruntuhkan 3 unit rumah dan ratusan pohon kelapa sawit. Selain permukiman, aset nasional berupa 2 jembatan Batang Pasaman juga terancam roboh. Jika tidak cepat ditangani, puluhan rumah dan 2 unit jembatan terancam ambruk dan masuk ke aliran sungai Batang Pasaman. Menurut pejabat Wali Nagari Ayagadang, kejadian tersebut telah diketahui oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Bahkan beberapa kali pertemuan dan rencana penanggulangan telah digelar. Yang menyebabkan, kita sangat menguntungkan di kondisi sekarang ini, karena ratusan masyarakat yang rumahnya nanti akan dikendala atau runtuh ke sungai. Yang kedua, yaitu aset nasional, yaitu jembatan Batang Pasaman. Sekarang ini posisinya sangat memperhatikan karena sudah dekat ke sungai. Jadi kami, atas nama berita negari, sudah berkendalasi dengan dinas keumpatan. Warga menuntut persoalan ablasi ini cepat ditangani agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang, tanpa rasa khawatir rumah mereka hanyut. Salvatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jangan lupa dikendalasi 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 dikendalasi. Terima kasih telah menonton!